Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Capung Barat, yang terjadi di sebuah gudang minyak solar di dalam kebun sawit tepat di desa penoban kecamatan Batang Asap. Dari kebakaran tersebut, satu unit mobil pikap juga ikut ludes terbakar. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil diabadikan warga sekitar. Terlihat api begitu cepat menyambar sehingga sebuah gudang yang diduga merupakan tempat penyimpanan minyak solar ludes terbakar. Terkait hal ini, Kepala Dinas Penyelamat dan Pemadam Kebakaran Tanjung Capung Barat, Iswarti, mengungkapkan pihak damkar mendapat informasi dari warga desa penoban yang mana kejadian kebakaran tersebut terjadi pada Senin sore sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Api pun begitu cepat membakar gudang dikarenakan jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh, yakni sekitar satu jam sehingga api pun akhirnya padam dengan sendirinya. Sesampainya di lokasi kebakaran, pihak damkar tetap melakukan pendinginan tempat kejadian karena kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran. Dalam kejadian tersebut, pihak damkar menerjunkan satu unit truk tangki mobil damkar dan sebelas personil damkar, sedangkan untuk pemilik gudang sendiri tidak berada di tempat. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik. Selain itu, peristiwa tersebut juga menghanguskan satu unit mobil pikap yang berada di lokasi kebakaran. Kami pos Pemadam Kebakaran Tunggalulu mendapatkan telepon di sekira jam 16.45 menit bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Konopan, Mata Asal. Begitu anggota saya mendengarkan masli, mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Begitu sampai di kesadian, mereka langsung melakukan penyiraman, penembakan, penyemprotan, dan mereka membantu pemadaman. Pada sepemadaman, dapat dilaksanakan dengan tujuh personil dan satu armada mobil pemadam. Kemudian, lebih kurang dari satu jam, api dapat dikuasai dan dapat dipadamkan. Dengan kejadian tersebut, Iswardi mengimbau kepada masyarakat ketika meninggalkan rumah untuk tetap waspada dan memastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati sehingga dapat mencegah kebakaran. Surya Purniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Purniawan, Cek TV, melaporkan.